Dalam putaran kedua minggu ketiga, Proliga Bola Foli 2024 di Borkena Rokotamalang Pertandingan Tim Putri, BJB Bandung. Tanda mata harus tunduk di tangan Bin Jakarta. Tim masuhan Alim Suseno sempat menyerang sejak menit pertama. BJB sempat unggul lewat permainan cepat bulan dan sanget. Jakarta Bin yang terlebat panas akhirnya mengejar ketertinggalan. Megawati memimpin timnya untuk memenangi set pertama dengan sepai keras di jantung pertahanan lawan dengan hasil 25-15. Di set kedua, Bandung BJB tanda mata berhasil mencuri poin dari Jakarta Bin. Wilda Sitinun Fadila, salah satu pemain Jakarta Bin bersyukur atas pemenangan timnya meski sempat kewalahan menghadapi perlawanan Bandung BJB. Setelah kita diberi pemenangan, keselamatan juga masih terlalu relax untuk hari ini. yang kadang fokus banget, terus ketinggalan relax lagi, naiknya lagi susah lagi, itu yang harus diterangin buat kita. Sementara itu tidak maksimalnya permainan dua pemain asing disebut menjadi faktor kurang maksimalnya permainan Bandung BJB. Anak-anak harus berpengaruh salahnya sendiri, banyak sekali di poin-poin krusial, jadi salah-salah sendiri. Kalau lihat dari data ini juga bule kita kurang maksimal, bule saya yang vera kurang maksimal. Karena kemarin habis sakit, sakit perut dia tiga hari dia akan latihan. Baru kemarin, baru hari ini dia pegang bolak dari main di Bandung. Meski kalau oleh Jakarta Bin, Bandung BJB, Tanah Mata masih memiliki peluang untuk merebut poin di pertandingan lanjutan Proliga Putaran Kedua Seri Malang. Kedutra Setio, Kompas TV Malang, Jawa Timur.